Intro Optimis, juara Inilah detik-detik persiapan timnas Indonesia U23 berangkat ke Cina untuk ajang ASEAN Games 2023 Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia ASEAN Games 2023 akan segera dimulai dan timnas Indonesia U23 siap melakoni laga perdana pada 19 September 2023 melawan Kyrgyzstan Indra Safri sudah memilih 22 pemain untuk membela timnas Indonesia U23 dalam menghadapi ASEAN Games kali ini Dalam ajang kali ini, timnas Indonesia tidak bisa memanggil para pemain abroad atau pemain yang berkarir di luar negeri Karena turnamen yang akan dilakukan di Cina ini juga bukan termasuk dalam kalender FIFA Seperti yang kita ketahui, Indonesia U23 baru saja memastikan diri lolos untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia U23 2024 Kepastian itu didapat setelah dalam dua laga Indonesia mengalahkan lawan-lawannya dengan skor 9-0 dan 2-0 Dalam kemenangan itu, Indonesia diperkuat pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan Ivar Jenner Namun, dalam ajang ASEAN Games ini, Indonesia tidak bisa diperkuat ke tiga pemain tersebut Namun, kehilangan tiga pemain tersebut bukanlah masalah besar untuk Indonesia U23 Pasalnya, Indonesia diberkahi stok pemain berbakat yang bisa membela timnas Indonesia U23 dalam melakoni laga tersebut Tepat pada sore hari ini pukul 15.00, rombongan timnas Indonesia U23 terlihat dikawal para fans jelang pemberangkatannya ke Cina Bus timnas Indonesia yang dikenal punya fasilitas luar biasa itu terlihat akan menuju bandara untuk mengantar rombongan timnas Indonesia U23 berangkat ke Cina Dilaporkan oleh BolaSport.com Inilah nama-nama pemain timnas Indonesia U23 yang dibawa Indra Safri ke Cina Untuk melakoni laga di ajang ASEAN Games 2023 Jangan lupa tinggalkan komen di bawah Bye-bye 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 Terima kasih.